Pemirsa calon perseorangan yang akan ikut bertarung pada Pilkada Serentak 27 November 2024 di Kota Jambi wajib mengantongi dukungan 38.397 KTP. Syarat dukungan tersebut minimal tersebar di 6 kecamatan yang ada di Kota Jambi. Dalam rangka persamaan persepsi dan memberikan pemahaman regulasi serta kebijakan tentang pemenuhan persyaratan dukungan pemilih dalam pencalonan perseorangan wali kota dan wakil wali kota Jambi tahun 2024. KPU Kota Jambi menggelar sosialisasi, syarat minimal, dan perseparan dukungan bakal calon perseorangan dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Jambi tahun 2024 bertempat di salah satu hotel di Kota Jambi, Kamis 2 Mei 2024, yang dibuka langsung oleh Ketua KPU Kota Jambi, Deni Rahmat. Daftaran bakal calon perseorangan pada pemilihan kepala daerah atau pilkada 2024 akan dimulai pada 5 Mei hingga 19 Agustus mendatang. Berbagai persiapan mulai dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, termasuk sosialisasi kepada masyarakat terkait peraturan KPU nomor 2 tahun 2024 dan syarat bagi masyarakat yang ingin maju sebagai bakal calon kepala daerah non-partai atau jalur independen. Syarat dukungan minimal bakal pasakan calon wali kota dan wakil wali kota Jambi melalui jalur perseorangan wajib mengantongi dukungan 38.397 KTP yang tersebar di 6 dari 11 kecamatan yang ada di Kota Jambi. Seluruh proses pendaftaran dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan atau SILON. Ketua KPU Kota Jambi, Denny Rahmat mengatakan, saat ini sudah ada 3 orang bakal calon perseorangan yang telah berkonsultasi dengan pihak KPU. Bagi masyarakat yang berminat maju sebagai wali kota dan wakil wali kota melalui jalur perseorangan, diimbau agar dapat langsung datang ke KPU Kota Jambi untuk meminta akses akun SILON. KPU akan terus memaksimalkan layanan konsultasi bagi calon perseorangan, diantaranya dengan membuka meja bantu atau helpstack dan lainnya. Untuk calon perseorangan itu sudah ada beberapa calon, bakal calon yang melakukan konsultasi datang ke kantor KPU Kota Jambi. Ada 3 orang, satu dari Ibu Mila Nirwana, satu lagi dari timnya Fardomunan Siregal itu sudah. Yang satu lagi, dia datang ke konsultasi tapi tidak menyebutkan siapa orang yang bakal dibawanya, L.O. nya gitu kan, sudah ada 3 orang gitu. Kemungkinan kalau ini berjalan, kemungkinan kota Jambi ada dalam seorangan untuk berkonsultasi. Sari Junia Putri, Jek TV, melaporkan.